Yo what's up everybody back to me again bro Richard Oke bro jadi hari ini gue pengen melanjutkan part ketiga bro dari game Dragon Ball ini ya Oke langsung aja kita mulai ke gameplaynya Oh iya by the way gue lupa Buat kalian yang belum like dan subscribe video gue mohon kalian klik like dan subscribe dulu bro Dan jangan lupa kalian nyalakan tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video gue terbaru Thank you so much bro Oke langsung kita lanjut ke gamenya ya Oke bro sekarang kita melanjutkan yang kemarin Sekarang kita pake si Gohan ya Nah si Gohan ini udah bisa lari karena dia berlaki sangat keras bro Oke sekarang gue masih bingung ini sekarang ini harus kemana Kita coba muter-muter dulu ya Sambil ngelut-ngelut bro Mantep bro tapi si Gohan ini belum bisa lari Nah ini ada siapa nih ya Wah gue kayak inget deh ini orang siapa Tunggu tunggu Gue lupa Siapa ya Kayak sering liat bro Oh iya Yajirobe bro Ini temennya Goku saat masih kecil ya bro Ya suka makan Nah kan temennya kecilan si Goku bro Nah sekarang si Goku nya udah dead bro Sangat sedih ya Ya Jirobe ini kangen bro Kau tahu rasa-saya Boma ga keluar dari gue Dia terus berjalan-jalan Aku tak mau kembali, jadi... Kau berharap kau ada masalah mencari makan. Nah, aku akan mencari makan. Jadi, aku akan mencari makan. Kau akan mencari makan. Aku akan mencari makan. Nah, aku akan mencari makan. Kalau aku hanya mencari makan, Piccolo akan membunuhku. Jadi, aku akan mengerikanmu. Aku akan mengerikanmu. Oke, mari kita pergi. Kita belajar cara hantin. Ayo, kita ikuti ke gerakku. Dan kau akan mencari. Kau bisa mencari beberapa kak. Nah, sekarang kita harus cari rusa. Di mana ada rusa, bro. Kita cari rusa-nya ya. Habisnya ada di sekitar Sita. Gak terlalu jauh harusnya dari lokasi kita yang sekarang ya. Di mana ini rusa-nya, bro? Jangan berjalan jauh kalau mereka melihatku. Coba kita ke atas. Ya di dekat sini, gak ada. Gini di situ ya, bro. Gini di situ ya, bro. Gak ada juga, bro. Di mana-mana? Nah, di sini pasti ada. Kita lihat. Di sekitar sini pasti ada, bro. Emang mungkin jauh ya pokoknya dari kita. Nah, gak bener, ada! Itu dia, bro. Sekarang kita harus jalan pelan-pelan ke belakang para rusa ini ya, bro. Ayo kita bisa ngambil dagingnya dia Hai para rusa Pas banget kan ada tiga lagi Kita hunting ini semuanya bro Makanan yang lezat bro By the way tiga biji loh Si gohan dia makan cukup banyak ya Oke kita dapet satu Tapi kayaknya Lah katanya harus pelan-pelan Tapi kita bisa Kita bisa ngejar dia Si rusa ini larinya gak mungkin lebih cepet dari kita ya Tentu aja Oke kita dapet tiga rusa aja Cepet sangat cepet bro Kita dapetkan para rusa ini Oke ya Jirobe Saya sudah kembali Sekarang apa Ini harus melakukan di sana Kau harus melakukan di sana Tentu aja Ya lihat Yang ini adalah Aku sebenarnya berlatih di bawah Oh si Jirobe ini lagi belajar Lagi berlatih Under si kami Kami itu yang pelatihnya si Goku Bukan pelatih Goku sih Yang melatih banyak Para karakter di dagu Ya yang Piccolo tadi Yang rasa sama kayak Piccolo tuh Kangan rumah dia Sekarang kita kembali ke Goku ya Ini sekarang ceritanya si Goku ini lagi perjalanan buat ke King Kai Jadi King Kai itu siapa sih? King Kai itu salah satu pelatih dia Yang bikin dia jadi bisa Teknik Kai Yoken Kalau misalnya kalian inget ya di film ya Kai Yoken itu Ya membuat dia lebih cepat dan lebih kuat ya bro ya Nah sekarang dia masih dalam perjalanan buat ke King Kai itu bro Dia harus mencapai buntut dari naga ini Sebelum dia bisa ke King Kai Sudah berapa tahun ini si Goku jalan ya Ya pasti udah lama banget nih bro Tunggu sebentar Oke dia udah nyampe di buntutnya Kalau begitu dia udah bisa Ke später Kenapa tempat... Tunggu sini Tunggu-tunggu Tunggu yang ada di atas ya bro Oh zasapa ini tempatnelsan WHITER Kalo dapat datang tanpa goku ga mungkin bisa menang ya, ini para makhluk-makhluk di bumi ini. Mana si King Kai? Nah itu si King Kai bro, ini kayak kecoa ya. Kayak kecoa campur sama lele. Siapa kamu? Hey, tau apa yang kamu nyebut kucu dengan kucu? Lucu dia, berusaha buat ngelucu bro, tapi ga kayak lucu sama sekali bro. Aduh, ini orang ga jelas banget sumpah. Pencil banget loh Suko, ini orang. Gak punya sense of humor, kayaknya dia yang ga punya sense of humor dah. Ketawanya sama jokesnya kayak cem banget, sumpah itu ga jelas banget. Tunggu, kamu ingin aku ngelicu? Aduh, kita harus disuruh ngelicu lagi apa ya? Ini aja kali ya, kita coba aja dulu. Ini jokesnya dia, cuma kita ulang doang. Ini jelasnya cem banget, cuma kita ulang doang. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, hanya cem banget. Oke, kalo kita coba mungkin yang... Nah ini. Selamat datang, sampai jumpa tahun depan. Berhasil bro. Lece banget sumpah. Ketawa dia. Coba itu jokes ga lucu banget anjir. Apa sih ini orang? Aduh. Aduh. Bacot banget dah ini orang sumpah. Jok mulu, jok mulu. Gue kesini buat latihan bro ya. Dia ga bisa paham apa ya. Kondisi bumi ini udah bener-bener di ujung tanduk. Dia bukannya cepet-cepet gitu. Oke, sekarang dia mau tes kita. Apa nih? Kita fight sama dia. Namun mungkin kita menang ya kalo fight sama dia. Oke, kita kasih liat dia chi-nya kita. Sepertinya dia impress sama kita. Tapi, gue ga ngerti apa sebenernya yang bisa bikin dia impress sama kita. Biasa aja kayaknya itu cingit gitu. Gimana dia liat Vegeta ya. Nah kan dia pengen belajarin Kaioken bro. Ini Kaioken salah satu teknik yang cukup terkenal di Dragon Ball bro. Seperti yang udah gue jelaskan tadi ya. Nah, gue rasa sekarang kita bakal balik ke bumi bro. Oke, kita kembali ke bumi lagi. Nah, si Gohan nanya apa ya nih? Santui-santui dia bro. Si Piccolo belum bisa selain latihan dia gitu ya. Main Green Teaching Machine. Nah, ini kayaknya baru... Oh, dia baru mau dilatih kayaknya disini udah sama si Piccolo ya. Kayaknya ini ga ada. Gila, mainannya udah beda bro sekarang. Mainannya udah nge-hunting dinosaurus loh si Gohan ini. Oke, sekarang kita akan mencari dinosaurus. Pas banget depan mata kita ini dinosaurus ya bro. Oke, langsung aja ya kita coba. Lawan si Dino ini bro. Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Eh, Dino! Tunggu! Gimana ini Dino bro? Hei! Oh, oke. Pake kamar-kamarnya. Oke, dia marah bro seperti apa kita. Tunggu. Eh, udah. Tunggu. Eh, udah. Aja, udah gimana ya? Aja, udah gimana ya? Udah gitu doang. Ya, elah, sumpah gitu doang ternyata. Ya, elah, sumpah gitu doang ternyata. Ya. Ya. Gua kira tuh berantem loh ya. Ternyata cuma di kamekameha doang bro. Aduh. Ah, Piccolo udah dateng nih. Huh. Looks like the pathetic whiny kid who couldn't get it. You're the guy that... The name is Piccolo. Don't forget it. Okay, sekarang. Maktunya serius ya. Ciccolo bakal baru ngelaki kita disini bro. Oh. 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 I remember him saying something about demon king Piccolo. Nah, berarti ini udah past 6 bulan ya bro. Ini udah ngelewatin 6 bulan. Udah ngelewatin 6 bulan lagi buat para Saiyan bisa dateng ke bumi bro. Jadi kita harus berlatih sangat cepat ya disini ya. Kalo gak udah dah. Selamat jalan. Gak ada yang bisa menyelamatkan bumi di universe nya si Dragon Ball ini bro. Wow. Si Gohan udah bisa terbang. Nice. Sekarang udah sangat membantu ya bro ya. Kalo si Gohan udah bisa terbang itu kita udah bisa roaming kemana-mana. Kita udah bisa hunting segala macem. Lebih cepat tentunya bro. Si Gohan ini termasuk fast learner ya dia bro ya. Dia baru belajar bentar aja udah bisa terbang. Nice. Menurut gua. Oke. Sekarang apa? Kita disuruh keliling bro. Nah itu objektif kita ya. Yang ada laser merah. Itu objektif utama kita. Kita fokus sama main story dulu ya bro ya. Gue bakal skip-skipin huntingnya buat sekarang. Karena menurut gua masih kuat ya buat lawan-lawan yang lain. Oh. Sekarang kita bakal sparing sama si Piccolo ini. Piccolo, Piccolo. Power biaya cuma 300 ya terakhir ya. Kita 1300. Mana mungkin dia bisa menghalang kita bro. Kita coba ya nih. Eh kan sakit kali bro. Satu kali combo langsung setengah darahnya dia. Kalian liat bro. Gila. Ini si Gohan ini jauh lebih kuat sebenernya ya bro. Waduh kita kena cahayanya dia. Cuma sedikit banget bro. Kalian liat itu. Kita bully-bully nih bro. Oh gila sebenernya ini powernya kenceng banget sih Piccolo itu. Gimana sih Piccolo ya. Gimana sih Piccolo ya. Kita udah dalam waktu 6 bulan. Hidup sekali. Dia sendiri berlatih sendiri. Berlatih sendiri. Sedangkan Piccolo ini ngapain aja ya dia ya. Kerjaannya selama 6 bulan ini. Dia bisa... Wig banget loh itu hitungannya ya bro. Sangat lemah loh. Aduh. Kita kalahkan dia dengan muda sekali. Gimana nanti saat bertemu sama para Saiyan itu ya bro ya. Gue rasa Piccolo ini gak bakal terlalu guna ya. Yang bakal carry by the way ya. Si Gohan dan... Si Goku ini ya yang bakal carry. Ketika Saiyans are gone. You're dad next. But you know. My dad told me something. Okay. You're not like the old Piccolo. Si Gohan lagi gombal nih ya. Hehehe. Si Gohan lagi gombal nih ya. Piccolo itu bukan orang yang jahat ya. Mungkin... Biar gak di... Biar gak dilatih keras kali. Oh sampe kakek dan ibunya dia takut sama si Piccolo bro. Padahal Piccolo itu gak kuat ya. Cuma 300. Kalah sama si Gohan bro. Aduh. Kurang latihan gue si Piccolo ini sebenernya nih sama kita ya. Aduh. Okay besok kita bakar berhati yang lebih keras bro. Stupid kid. Stupid kid. Alright kita balik lagi ke Goku. Goku apa yang kamu lakukan sekarang. Teknik apa yang bisa Goku lakukan bro. Oh. Dia baru belanjar Spirit bomb bro. Oke gue baru inget nih Kalau gak salah ini spirit bomb ini yang kekuatannya super kenceng bro ya Bisa menghancurkan bumi kalau misalnya hilaf ya Saya inget gue ya bro ya Spirit bomb Dia kayak ngumpulin soul yang ada di bumi Bukan soul sih ya Apa istilahnya ya Dia mengumpulkan energi yang ada di bumi Terus dikumpulkan di tangan dia Buat menghancurkan seseorang bro Tapi yang hanya berhati jahat ya Yang bisa dihancurkan ya Itu seinget gue sih ya Kalau ya kan Bener Dia mengumpulkan energi dari sekitarnya bro Bisa menghancurkan satu planet Kalau misalnya salah-salah Ya setau gue sih ya Seinget gue dia hanya bisa menghancurkan Yang punya energi jahat ya Ya itu ya nanti si Vegeta itu sendiri Vegeta dan satu kawannya itu Kita kembali ke bumi dan Seperti apa kondisi bumi sekarang Gohan kecapean Maka tidur latihan itu doang kerjaannya bro Sampai Saiyan ini datang By the way kenapa ya Orang-orang bumi itu dikasih tau Kalau para Saiyan ini mau datang ya Jadi bisa perikari juga ya Para-para orang bumi ini Gue juga gue baru Oke sekarang Gohan bakal mencari makan Oke Gohan sekarang waktunya makan ya Jangan banyak bacok deh lo Wah dia pengen pulang rumah lagi Waduh Curang ini dia bro ya Dia mau bego-begoin si Piccolo ya Oke kita udah sampai di rumahnya si Gohan bro Wah ini ada si Puar bro Puar ini punya si temennya ya Siapa ya Gue lupa ya botak itu ya Bukan keringin satu lagi bro Keliharaan temennya Ya betul sekali Gue Gohan anaknya Goku Ada apa Puar Oh bukan deh Bukan 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 temen si botak itu bro Ini yang emang bareng sama si Goku ya Sama si Bulma juga ya Gua lupa Gua lupa Sorry sorry Oh iya Temennya Yamcha ya Buat sekarang dia Lagi temennya si Yamcha bro Oke bro Sepertinya si Gohan ini sadar ya Kalo misalnya biasalah Kamu dari rumah ya Nah Dia gak sadar kalo Piccolo ngikutin dia dari tadi bro Nah what Wah mantap Kita bakal fight kawan si Piccolo lagi ya bro Aduh Ini gak kapok-kapok Piccolo ini Tadi udah kita kalahkan Dia mau di kalahkan Buatnya kedua kalinya bro Langsung aja kita bantai Ini si Piccolo ya Wah dia udah mulai bisa defense Wah Kamekameh Aku juga di defense by the way Gile Ditolong kau lupa Aku lebih cepat dari mu Wah di defense lagi ya Aduh Udang ciumi bakar Sabar kau Tunggu-tunggu Eh sekarang di mainnya gak terlalu kenceng loh Oke Sekarang dia udah mulai seperti Serius sepertinya Waduh tadi gue kena paralyzed Wah 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 ini udah mulai serius bro Oke dia udah mulai serius Tapi Piccolo Bitar tunjukkan ke lompor kita juga ya bro Sabar aja Sabar aja sabar aja sabar aja Sabar aja Uuh Kepat counter Oke 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 kamekameh Gue sepertinya masih Masih kuat ya bro ya Kalo kena Masih lumayan sakit Sabar 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 Nah kena lagi dia Oke udah harga tinggal dua lapis sabar Ulan lagi pasti bro Ya kita jangan sampe lelah Si Picolonya udah lumayan kuat disini bro Aduh kena lagi gue Rick Aduh Kena aja dulu Sabar 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 Oke kena lagi Oke kita bisa spam gak nih Gak usah gak ya Kita gak usah curang bro Kita tunjukkan kemampuan kita ke dia ya Sebagai murid yang baik Jangan curang bro Kita jangan ngepang Oke pilih satu hit Gila darah setengah satu hit Oh lumayan kita dapet S rank bro Ya masih terlalu dini ya Piccolo buat lawan kita ya Sepertinya si Gongan ini pengen kembali ke mamanya dulu ya Oh dapet baju baru Bajunya udah kayak Piccolo dah Bajunya baju planet namek bro Mau convert jadi namekian bro Pindah keluarga negaraan dia sepertinya Oke di story ini kita udah selesai Kita liat apa story selanjutnya bro Ya pasti kita akan menunggu kedatangan si para seian itu ya bro ya Oke waktu sudah berlalu Sekarang kita kembali ke Goku Goku Apa kabar kau sekarang Wah Sepertinya waktu seian dateng ke bumi ini udah cukup detak Apa ini Waduh Waduh dia gak sabar berapa lama Kira-kira kita bakal Banyak ini bro Aduh si Singkai ini orangnya juga agak Clancy ya dulu Harusnya kita bisa nyampe ke bumi itu Enggak kita harusnya pergi ke bumi itu udah dari Berapa minggu lalu harusnya Kita agak telat nih sepertinya nih bro Aduh si Singkai Oke teman-teman kita sudah menghidupan kita Karena waktunya si Goku kembali ke bumi Oh iya ini ini hari ha bro ya Ceritanya ini Sayang ini dateng ke bumi ini sekarang bro Goku udah hidup lagi Karena waktunya kita kembali ke bumi Ya sama-sama ayo cepetan Goku Aduh ini ntar pada mati nih Ngadepin ini para si Sayang Ya gak bener Sayang udah pada mau nyampe Udah bukan pada mau nyampe Udah sampe nih bro Wow Gokidang Gokunya dapet 140 Rpxp lebih Nah lumayan bro Kasih latihannya Semoga gak percuma ya Singkoku ya Oke kota belum di evakuasi Sepertinya ya Karena gak ada warning bro Nah setau gue ini si Nappa ini ya Dia punya kemampuan Sekali jetikan jari Atau sekali ngangkat tangan itu ya Dia bisa menghancurkan satu kota loh Si Nappa aja udah sekuat itu Apalagi si Vegeta ya Kalian bisa bayangkan bro Semeng kau Sudah sampe ke bumi Semeng kau Ingin menghancurkan bumi Aduh bro bener-bener ini Dua jahat ya Bentar lagi akan kita kalahkan Boleh ini dua orang ya Nah kan ya Dia udah mulai mengeluarkan kemampuan ya bro Oh iya bener Wah dihasilkan Kang Satu kota bro Kalian bayangkan aja Dengan mengangkat dua jari Dia bisa menghancurkan Satu kota bro Bagaimana cara kita bisa menghancurkan dia Kita lihat aja ya Gue juga gak ngerti dah ini Semoga Goku udah lebih kuat dari mereka bro Sekarang mereka mengincar Gohan Oke tapi kita udah siap ya bro Menyambut mereka Kita udah siap dan kita bakal fight sama mereka bro Oke sekarang kita bakal ke Piccolo Piccolo dimana ke Oke Piccolo nya dekat Udah ready tuh Udah dilepas ya Pakaiannya semua Armora maksud gue Oke Piccolo udah datang Dan harusnya yang lain juga udah bakal datang Bentar lagi bro Tapi gue rasa gak guna ya Kalo emang cuma mereka aja ya Karena ini si Crillin Dan Yamcha Dan Tien ini Erting ya bro ya Beda sama si Piccolo sama si Gohan ya Mungkin kalo misalnya Piccolo ada tiga Dan Gohan Ya semacam Gohan ada tiga juga Mungkin bisa menahan ya Menahan si Goku datang ke bumi Ini Mereka bisa bertahan Agak lama ya Soalnya abis ini harusnya Temen temen itu pada mati ya Si Yamcha Mati Si Tia juga mati bro Ya kesisa cuma Si Crillin sama si Gohan aja Piccolo juga harusnya mati ya disini ya Iya oke Akan bener Si Namekian ini punya kemampuan buat Bikin Dragon Ball ya Oke which is Planetus Piccolo sendiri bro Tapi si Piccolo ini kayaknya dia cuma tau kehancuran ya Dia bukan kita tupa orang yang scientist bro Bukan ilmuwan ya Kalau ini kayak fighternya Namekian bro Ya sebenernya mereka ini tampuk sama Namekian Kalau misalnya Namekiannya banyak ya bro Tapi si Piccolo ini cuma bersatu Jadi Gak takut gitu ya Kurang ajar ya Oke Kita bakal fight sama si Apa dulu Karena Begita ini bose ya Oh enggak Kita bakal fight sama apa ini ya Oh iya apa ini Oh iya Saibahmen bro Saibahmen Gua udah lama banget Gak liat Saibahmen ini Para curut-curut kecil Oke Sudah dateng si Tien Dan Yamcha juga sudah dateng Tapi tidak Tak akan terlalu Guna ya sebenernya ya Yonka Rayπさん Eran Kau apa yang namanya Waru yang berbicara Iya Kau anak gue Kau pasti anak-anaknya, anak-anaknya. Kau anak-anaknya Goku. Kalian baru tahu atau apa sih? Kau ada belum tahu ya? Mini Goku? Jelas-jelas kabutnya beda ya pas kecil. Lihatlah. 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 Kita akan membuat ini cepat. Ayo. Ini saja. Show them what you can do. Lihatlah. Tapi masih songong saja. Si Yamcha ini yang lawan Cyberman. Nah sebenarnya Cyberman itu super weak ya bro. Cuma mereka ini bisa meledakan diri. Sekarang Yamcha sudah mengalahkan satu Cyberman. Nah. Dia nggak bisa mati bro. Oke. Dia meledakan diri. Sekarang Yamcha sudah tidak ada. Masalah bro. Ya Yamcha disini mati ya bro ya. Si Goku nya kelamaan ini bro. Sebenarnya ini ya. Gara-gara si King Kai nya bro. Dia salah perhitungan. Dikiranya si Goku nya bisa cepat datang ke bumi. Gara-gara ini. Gara-gara ini. Gara-gara ini. Oke. Sekarang kita lihat siapa. Nah. Napa sama si Tien bro. Waduh. Putus tangannya. Satu kali pukul aja kan bro. Ortling ini manusia di bumi ini. Dragon Ball ini masih kurang kuat bro. Kalo lawan si Saiyan nya. Wah. Si Chiraosu nya juga. Mati nih. Meledakan diri bro. Tien. Tolong jangan mati. Wah. Iya bro. Tidak. Jangan lakukan. Chiaosu. Wah ini momen paling emosional loh. Chiaosu. Lalu laru deh bro. Lihat. Bukan single stretch man. Gak bener-bener. Aduh. Gak luka yang dia sedikitpun loh. Chiaosu. Wah gila sih. Kau akan menjelaskanmu. Kau menurutku. Wah. Parah 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 sumpah ini. Si Kogun yang akan makan arama banget. Nah ini si Tien ngamuk. Dia tembakan tri bim. Kau pikir kamu cantik? Cuman mencahin satu armornya sebelah sini. Ini... Ini tak bisa. Udah. Mati bro. Wah gila kan. Gila kan. Gila kan. Gila kan. Gila tunggu si Gokunya ada ya bro. Si Gokunya belum dateng bro. Goku? Saat kamu udah mati ke. Kau gak akan jalan rupanya kakarot. Haa. Si Bejitanya bakal nunggu si Gokunya. Kau mau jadi kamu. Aku telah menangkapnya dengan murah seperti rambut. Dia bisa lebih kuat dari itu. Aku yang pasti. Dia akan buatmu minta kemampuan. Kamu dengar aku? Dia akan buatmu minta kemampuan. Aku bisa di situ. Aku pasti akan datang. Oh ya? Dia sangat kuat. Dan dimana dia? Aku akan datang di sini. Ayah aku pasti akan datang. Mungkin kita harus menunggu dia, kan? Kita akan menunggu dia. Kita akan menunggu dia. Si Vegeta ini masih agak baik. Masih ada hati dikit. Kalau tidak, tiga orang sudah mati. Tidak ada perintah menunggu dia. Tidak ada perintah. Aku akan menunggu. Napa? Kamu tidak mendengar aku? Maaf, Vegeta. Oh iya, nanti si Napa ini juga bakal di-kill ya. Tapi di-killnya ini bukan sama si Piccolo atau si Gohan atau si... Goku, bro. Ini si Napa ini bakal di-killnya nanti sama si Vegeta ya. Teman-teman sendiri ya. Karena di sini, si Vegeta ini sebenernya masih evil banget. Parah. Oke, bro. Nggak terasa. Udah setengah jam. Buat kalian sekali lagi yang belum like dan subscribe video gue. Mohon kalian like dan subscribe dulu. Dan jangan lupa kalian tekan tombol lonceng, bro. Biar kalian gak ketinggalan video-video gue yang terbaru. Terima kasih.